Halo sahabat, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi tentang pompa air tenaga angin. Apalagi di negara kita negara Indonesia itu terkenal sebagai negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya itu sebagai petani. Ditambah lagi ketika musim kemarau datang, mereka para petani pasti memerlukan air untuk menyirami berbagai tanamannya. Baik itu menyirami tanaman cabai, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun tanaman yang lainnya. Apabila mereka para petani setiap hari membeli BBM, untuk menyirami tanamannya, maka dipastikan pengeluaran petani akan melambung tinggi. Ditambah lagi hasil-hasil para petani, harganya tidak bisa ditentukan. Oleh karenanya, para petani, sebagian petani ada yang memutar otaknya untuk memanfaatkan angin sebagai penggerak dari pompa tenaga air. Seperti apa bentuknya dan bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara membuatnya? Kalian semua ingin tahu? Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa, jalankan tombol loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Klik like dan juga share di media sosial kalian juga ya, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang ada di dunia ini. Energi angin Energi angin merupakan salah satu sumber energi tertua dan konversi energi angin menjadi bentuk energi yang berguna telah dilakukan selama lebih dari 5.000 tahun untuk tujuan sebagai pendorong perahu dan kapal layar. Dewasa ini, energi angin banyak digunakan untuk menghasilkan listrik dan merupakan salah satu sektor energi terbarukan paling maju dengan potensi di tahun-tahun mendatang memiliki rasio yang jauh lebih besar sebagai pemosok kebutuhan energi dunia dibandingkan saat ini. Salah satu pemanfaatan energi angin ini adalah pompa air tenaga angin yang pertujuan untuk mengairi sawah dan menghemat BBM. Cara kerja pompa air tenaga angin ini cukup sederhana yaitu merubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik yang digunakan untuk menggerakkan pompa torak untuk memumpah air. Energi angin yang dibutuhkan untuk dapat beroperasi secara optimal minimal 10 km per jam dan maksimal 50 km per jam. Bentuk relis Indonesia yang terdiri dari kawasan dataran rendah hingga dataran tinggi sebenarnya menyimpan potensi energi alam yang luar biasa. Salah satunya datang dari pemanfaatan energi angin. Tapi penelitian dan pembangunan yang mengusatkan untuk pemberdayaan energi alam di Indonesia masih kurang berkembang. Sehingga manfaat dari energi alam di Indonesia belum berjalan sepenuhnya. Pompa air tenaga angin adalah salah satu contoh pemanfaatan angin yang tepat. Kita dapat membuatnya sendiri sehingga ramah lingkungan dan menghemat biaya untuk membeli bahan bakat. Kalau kalian bertanya bagaimana cara membuatnya dan apasanya yang diperlukan. Sebenarnya untuk membuat pompa air tenaga angin itu cukup mudah. Kalau di dalam video ini, pompa air tenaga angin dalam video ini itu dibuat dari pompa bekas yang sudah mati, yang sudah tidak terpakai. Kemudian kita bongkar dalamnya, kita ambil dinamonya, kemudian kita kasih balik-balik. Kemudian di dalam sisi belakangnya, kita kasih besi siku untuk dijadikan sebagai pengukit, agar nantinya dapat pengukit air yang ada di dalam smoothball. Inilah penampakan dari pompa air tenaga angin. Ini adalah sanyo bekas. Kita ambil dinamonya yang ada di dalamnya, kemudian kita tutup lagi. Kemudian di sisi depan, ini kita pasang baling-baling. Baling-baling ini terbuat dari bekas potongan pipa paralon. Pipa paralon yang besar, kemudian kita belah menjadi tiga bagian ataupun empat bagian, atau bisa dua bagian. Baling-balingnya tergantung selera. Bisa dikasih empat, lima, tujuh, ataupun sembilan baling-baling. Semakin banyak baling-baling, maka akan semakin bagus. Kemudian nanti di sisi belakangnya, itu nanti kita buatkan torsi sebagai pengukit, agar dapat menaik turunkan pengukit sebagai penyedot air, dengan tenaga angin ini. Sebagai penggeraknya, ini baling-baling ini. Coba lihat, kita gerakan baling-baling ini. Baling-baling pompa energi angin yang terdapat dalam video ini, itu dibuat dari potongan bekas pipa, atau dari potongan bekas atap galvalum. Pompa air tenaga angin adalah rancangan mesin yang memanfaatkan energi angin untuk menggerakkan daun kipas, sehingga dapat menjalankan komponen lainnya untuk menyerot air. Pemanfaatan angin tersebut sangat baik sekali, selain menghemat BBM, juga ramah lingkungan. Di bumi ini, banyak sekali sumber daya alam yang perlu kita kelola, sehingga menghasilkan atau menciptakan teknologi yang efisien, serta bermanfaat untuk masyarakat. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk membuatnya? Karena sangat bermanfaat sekali, dan tentunya menghemat kita dalam pengeluaran BBM. Untuk membuatnya, itu seperti apa yang saya katakan tadi. Untuk membuat pompa air tenaga angin, itu tidak diperlukan biaya mahal. Anda hanya cukup menyediakan uang 200 ribu rupiah. Yang pertama, langkah yang harus Anda lakukan. Anda hanya cukup untuk mencari pompa bekas yang sudah mati atau sudah tidak terpakai. Anda lepas bagian dinamo dalamnya, kemudian di sisi depan, Anda kasih baling-baling. Baling-balingnya terbuat dari potongan bekas pipa paralon, ataupun bekas atap dalvalum. Kemudian kita kasih baling-baling yang jumlahnya itu ada 4, 5, 7, ataupun 9. Semakin banyak baling-baling itu, maka akan semakin bagus. Untuk menggerakkan torsi yang ada pada baling-baling tadi. Kemudian di sisi belakangnya, nanti kita buatkan pengukit. Agar nantinya bisa menggerakkan pompa untuk memumpa air tersebut. Bagaimana? Setelah Anda melihat video ini, apakah Anda tertarik untuk membuatnya? Kita lihat di dalam video ini, itu satu pompa air tenaga angin cukup untuk mengairi satu kotak sawah. Di sisi kanan dan sisi kiri, itu semua penuh terisi air. Air itu dari mana? Yaitu dari pompa air tenaga angin. Sekian info, yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kalian semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!